Diduga akibat korsleting listrik, dua gudang ekspedisi di Cengkareng, Jakarta Barat hangus terbakar. Ribuan paket barang yang hendak dikirim ludes terbakar. Kebakaran membuat para karyawan panik dan berupaya menyelamatkan ratusan paket barang dari amukan api. Banyaknya material kardus membuat api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bagian gudang. Kebakaran terjadi saat aktivitas penyortiran paket masih dilakukan di area gudang. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari dalam gudang lantaran sempat terdengar beberapa kali ledakan saat peristiwa terjadi. Api berhasil dipadamkan lima jam kemudian setelah 17 unit mobil pemadam dengan total 85 personel petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan lima jam kemudian setelah 17 unit mobil pemadam dengan total 85 personel petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Untuk situasi awal, situasi sekarang masih dalam pendinginan, perjalanan sudah bisa di luar pesir, namun kita masih kendala dalam peruntasan. Karena memang material yang terbakar cukup banyak dan bahan-bahan yang mudah terbakar dan sulit untuk di padamannya. Terima kasih telah menonton!